Kalau kita menanam pohon kurma sekarang, mati kita, kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, kita tak sempat menikmati manisnya. Tapi insya Allah anak cucu kita, generasi santri masa depan, menikmati kita dapat amal jariahnya insya Allah. Apa yang kita lakukan hari ini, itu belum tentu kita nikmati hasilnya. Ini perjuangan panjang, banyak orang sekarang mau semuanya instan, orang mau semuanya cepat-cepat berhasil. Padahal mie instan pun ternyata direbus juga. Jadi tidak ada yang instan dalam hidup, semuanya berproses. Dan kita insya Allah masih percaya pada proses itu. Meletakkan batu pertama, membangun masjid, menyiapkan imamnya, menyiapkan para penghapal Qur'annya. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini diridui Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap menghapal Qur'an di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227. Atas nama pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah emak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Inna awwala baytin wudhi' alin nasi lalladhi bibakkata mubarakat. Bangunan yang pertama di atas dunia ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah. Nama lainnya juga adalah Ummul Qura. Itulah dia Al-Masjidul Haram. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid. Kam bainahumah. Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sana. Empat puluh tahun. Bangunan pertama di atas dunia ini masjid. Bangunan kedua juga masjid. Nabi Muhammad SAW sampai ke Kubat yang pertama dibangun juga adalah masjid. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdiri masjid Kuba. Sampai ke Yathrib dirobah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawarah. Juga yang dibangun juga adalah masjid. Al-Sahabi Al-Jalil Amr bin As. Ketika sampai ke Afrika Utara. Nama kotanya Fustad. Yang sekarang dikenal dengan Al-Kahirah. Masjid pertama di benua Afrika adalah bangunan masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ. Tahun 200 sampai tahun 204. Dan hampir seluruh sultan-sultan ketika sampai ke negeri Nusantara ini. Mereka rata-rata membangun masjid. Di antaranya Sultan Abdurrahman bin Hussein Mufti Mempawah Al-Ghadri membangun masjid. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah mereka ingin supaya awal peradaban itu berawal dari masjid. Jadi kalau kita mau punya kejayaan seperti kejayaan mereka dulu. Kita ikutlah langkah-langkah mereka. Tidak perlu membuat langkah baru. Tinggal ikut saja apa yang sudah mereka buat. Salaka maslakahum nahajaman hajahum. Menapaki tapak yang sudah mereka buat. Mengikuti jalan yang sudah mereka lalui. Insya Allah sampai mereka kita pun sampai juga. Kalau kita buat jalan yang baru. Boleh jadi sampai juga. Semua tak tahu entah kemana sampainya. Jadi kalau mau kita ikut. Kita ikut sejalah jalan yang sudah mereka buat. Yaitu membangun peradaban ini berawal dari masjid. Agaknya itulah yang diinginkan oleh Munzalan. Sehingga semuanya berawal dari masjid. Kemarin kita di Sintang. Di tanah itu akan dibangun tempat mancing. Play. Anak-anak bermain. Ada cottage. Tapi bangunan pertamanya adalah masjid. Sehingga semua orang ketika singgah. Solat. Setelah solat baru terbuka matanya. Oh. Ternyata habis solat kita anak perlu main-main. Oh. Ternyata setelah solat. Bapak-bapak yang capek, lelah, letih. Mau refreshing. Perlu mancing. Jangan sampai. Sudah mancing dari zuhur ke asar maghrib. Tidak solat karena alasan tak ada tempat solat. Belum ada lagi dalil. Boleh jamak kosor. Karena mancing. Illatnya itu safar. Bukan karena mancing. Tidak solat di tempat pemancingan. Karena tidak ada tempat solat. Padahal mestinya tempat solatnya duluan. Barulah tempat-tempat yang lain bermunculan. Jadi. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Membangun peradaban Islam. Berdasarkan masjid. Masjid Nabawi. Ada tiangnya. Ustuwanatul Wufud. Menghadap kita ke arah Qiblat. Di sebelah kiri. Ustuwanatul Wufud. Tiang. Wufud. Utusan-utusan. Tamu-tamu. Jadi menyambut tamu. Di. Tiang masjid. Di samping. Ustuwanatul Wufud. Ustuwanatul Haris. Tiang penjaga. Di situlah tegak Sayyidina Ali. Menjaga Nabi Muhammad SAW. Tamu-tamu disambut di masjid. Sehingga ketika azan berkumandang. Tamunya ikut solat. Sekarang tidak begitu. Orang menyambut tamu di satu ruang. Yang sakingkan kedap suara. Suara azan pun tak masuk. Yang menyambut tamu tak solat. Tamunya pun ikut tak solat. Tamunya pun ustad juga. Segan permisi. Akhirnya tidak solat. Lebih hormat kepada manusia. Daripada Allah SWT. Lalu kemudian ketika para sahabat itu berperang. Pulang dalam keadaan luka-luka. Sakit. Dan mereka diobati di teras. Teras-teras masjid Nabawi itu. Maka muncullah ide untuk membuat klinik-klinik. Seorang ulama Mesir Al-Azhar. Berwarga negara Suriah. Bernama Sheikh. Penulis kitab. As-Sunnah wa makanatuhah. Fit tashri' al-Islami. Sheikh Mustafa As-Siba'i. Menulis. Min rawai'i hadaratina. Di antara kehebatan kita. Beliau menulis bahwa dulu. Di masa kesultanan-kesultanan kemegahan Islam. Masjid-masjid itu. Di samping-samping masjid itu. Ada tempat praktek. Topib dokter. Nah ini jadi dokter-dokter itu. Dia kita minta waktunya. Untuk membuka praktek di masjid. Kalau dia bersedekah gajinya. Zakat namanya. Dia juga mesti berinfak waktunya. Kalau dia punya waktu praktek. Dalam sepekan 7 jam. Lain lagi di rumah sakit. Dia punya praktek di rumah. Dia punya praktek ruko di toko dia. Maka dia juga mesti meluangkan waktunya 1 jam. Kita minta. Jadi dokter. Tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang ngomong. Itu pak dokter itu hebat pak ustad. Sholatnya berjamaah. Dokter sholat berjamaah biasa. Yang luar biasa itu. Kalau tidak sholat berjamaah. Dokter sholat berjamaah. Polisi sholat berjamaah. Tentara sholat berjamaah. Memanglah itu biasa. Tapi yang luar biasa itu. Kalau dia mau meluangkan waktunya. Saya sholat berjamaah disini. Dan saya kasih sepekan 1 jam. Untuk orang konsultasi kesehatan. Untuk periksa. Sehingga. Orang yang selama ini sakit badannya. Sakit zohirnya. Tidak pernah ke masjid. Mampir dia ke masjid. Yang di dekat masjid itu ada tempat ruang praktek. Dokter klinik. Klinik kelamin. Untuk orang periksa penyakit. Klinik kulit. Klinik bersalin. Maka ketika masuk waktu sholat. Dokternya berinti. Sama-sama sholat ke masjid. Yang selama ini mungkin tidak sholat. Tidak pernah ke masjid. Tapi begitu kali itu. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Dia pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena terkondisikan oleh keadaan. Mungkin seorang suami mengantar istri. Periksa cek. Kesehatan. Kehamilan. Dia tidak ada niat mau sholat. Tak ada niat mau ke masjid. Memang tak pernah sholat. Tak ke masjid. Bukan ahli masjid. Bukan ahli sholat. Tapi begitu. Terkondisikan. Azan berpemandang. Kata Pak Dokter. Kita berbuduk dulu. Kita sholat dulu. Akhirnya mau tidak mau. Suka tak suka sholat. Mungkin itulah sholat dia yang pertama. Tanpa harus membacakan ayatnya wa'akimu sholat. Satu orang. Ayahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Kanamu. Khairun min khumurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Jadi hidayah itu melalui masjid dengan cara-caranya. Agaknya itulah yang ingin dilakukan masjid munzalan. Supaya lebih banyak pintu-pintu dakwah. Tidak hanya melalui pintu khutbah dan tausiyah. Yang jumlahnya yang datang itu limited. Di beberapa masjid yang datang itu. 7 tahun ke bawah. 71 ke atas. Yang 7 tahun ke atas. Sudah diambil warnet. Yang 17 ke atas. Sudah diambil game online. Yang di atas itu sudah diambil kantor, institusi. Tinggal lagi orang-orang yang memang tak ada tempat lain kecuali hanya masjid. Apa bedanya dengan tempat-tempat ibadah Eropa yang ditinggalkan anak muda. Akhirnya lama-lama dijual. Masjid tidak akan mengalami seperti itu insyaallah. Lagi-lagi kalau pengelolaan masjidnya ditata dengan baik. Masjid juga menjadi tempat penetapan hukum. Makanya pada masa kesultanan di Jawa. Maka sultan membuat mahkamah syariah itu di emperan masjid. Begitu selesai sholat Jumat. Ditetapkanlah. Dulu pun pelaksanaan kisos di masjid Dilharam. Samping masjid Dilharam. Sampai akhirnya. Karena terlalu ramai. Akhirnya dipindahkanlah ke jedah masjid kisos yang di Kornes. Yang di awal-awal dulu dilaksanakan di samping masjid Dilharam. Sehingga komplek masjid terpaju. Semua ada. Kesehatan ada. Tempat hukum ada. Konsultasi ada. Lembaga pendidikan ada. Karena di masjidlah dibangun halakoh-halakoh. Halakoh lingkaran. Jadi begitu selesai sholat. Ada satu lingkaran. Ada satu lingkaran. Dilarang membuat lingkaran dalam masjid. Kalau yang dibicarakan adalah urusan dunia. Maka kata Nabi kalau selesai sholat. Jangan lagi ada lingkaran-lingkaran. Pulang. Tapi kenapa tetap ada halakoh. Karena dalam satu masjid itu ada beberapa halakoh. Yang di sana halakoh tahsin, tajwid. Yang di sana halakoh kiraat. Yang di sana halakoh tafsir. Yang di sana halakoh hadis. Jadi awal dari pendidikan Islam itu berawal dari masjid. Minal jami' ilal jami'ah. Sholat yang ada sholat. Masjid yang ada sholat jumatnya jami'ah. Sedangkan universitas dalam bahasa Arabnya jami'ah. Jami'atul azhar. Universitas al-azhar. Jami' al-azhar. Masjid al-azhar. Minal jami' ilal jami'ah. Jadi ada orang yang belajar di jami'ah. Dengan sistem SKS. 16 tetap muka. Potong, uas, dan UTS. Libur. Libur banjir, libur asap, libur gempa. Akhirnya hanya 2-3 kali tetap muka. Ketemu dengan yang alumni halakoh talaqi masjid. Yang ilmu sangat berkualitas. Menghafal matan. Selesai matan. Masuk ke syarah. Istimbad hukum. Berurutan. Dari mulai matan takrib. Naik ke fatul qarib. Masuk i'anatul talibin. Sampai kepada al-mahalli. Khusus dalam mazhab syafi'i. Setelah itu barulah melihat mazhab-mazhab yang lain. Bidayatul mujtahid. Wanihayatul muqtasid. Lalu kemudian yang al-lumni jami'ah bertanya kepada yang al-lumni jami'ah. Kenapa ilmu kalian lebih hebat dari kami yang al-lumni jami'ah ini. Kata al-lumni jami'ah. Kami ini belajar di jami'ah. Sedangkan kalian belajar di jami'ah. Walaysadzaka rukal unsah. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Itu pun senyumnya bisa dua minggu lagi. Apa maknanya? Bahwa al-lumni masjid itu luar biasa. Dia ditempa, dibesarkan, dididik dengan sistem yang luar biasa. Dulu kalau kita kenal. Hampir semua ulama-ulama besar nusantara itu, itu al-lumni jami'ah. Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, al-lumni jami'ah. Kihai Haji Ahmad Dahlan, al-lumni jami'ah. Cobalah baca biografinya. Belajar di Masjidil Haram. Belajar di Masjidil Haram. Karena tiang-tiang Masjidil Haram itu adalah tempat halakoh-halakoh. Tiang ini, syekh ini. Tiang ini, syekh ini. Tiang ini, syekh ini. Dan halakoh yang paling ramai majlisnya adalah halakoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ramai sekali. Bisa dilihat dalam A'lam Makiin. Saya waktu menulis disertasi Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nasyri sunnah di Indonesia. Kontribusi Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nasyri sunnah di Indonesia untuk mencari biografi para ulama Nusantara ini justru ditulis oleh ulama Makkah. Nama kitabnya A'lam Makiin, ulama-ulama Makkah yang isinya ternyata banyak sekali ulama Nusantara dan mereka ini alumni-alumni dari Masjidil Haram. Belajarnya itu di Masjid. Kenapa? Karena dia tidak hanya menajamkan otaknya. Dengan presentasi, dengan menulis. Berapa banyak sekarang pelajar-pelajar kita. Kalau disuruh menjelaskan makalah tentang sholat, hebat sekali. Sholat, tuluhatan, sholat istilahan, sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, dalil tentang sholat. Tapi tak pernah sholat berjamah. Hebat menjelaskan tentang sholat. Tapi sholat subuhnya jam 7. Itu apa bedanya dengan senokor-geronyi? Apa bedanya dengan islamolog? Belajar islamologi, pakar islam. Tapi ruhnya mati. Padahal ulama-ulama dulu itu banyak dapat ilmu itu. Belajarnya biasa saja. Tapi lebih daripada riabahnya, ibadahnya. Takutlah kamu kepada Allah. Maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kamu. Jadi kita sesungguhnya hari ini. Kalau ada pelatihan masjid di Munzalan. Pesertanya dari Sabang sampai Papua. Dari bulan ke bulan hadir. Itu sebenarnya adalah mengambalikan lagi masjid seperti sedia kalah. Kembali kepada fitrahnya. Yang hari ini masjid hanya sekedar sholat. Dikembalikan lagi masjid sebagai tempat belajar. Minal jami'ilal jami'ah. Masjid sebagai tempat penetapan hukum. Karena dulu masjid tempat memutuskan perkara. Masjid sebagai tempat menerima tamu. Masjid juga tempat orang berkumpul bersama. Bersilaturahim bertatap muka. Masjid dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat orang merasakan ketenangan batin. Berzikir. Al-abizikirillah hitatuma'idnul qulub. Jadi banyak sekali orang-orang yang risau di luar masjid. Ketika sampai ke masjid artinya jadi tenang. Sebaliknya zaman sekarang banyak orang. Saya Pak Ustadz sejak ke masjid ini sakit kepala saya. Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Kalau begitu saya bagusnya gak ke masjid lagi. Jadi kalaulah orang sudah stres di luar masjid. Di kantor dia ada tekanan. Di rumah dia ada masalah. Di jalan dia kena tilang. Dia mau mencari ketenangan di masjid. Ternyata di masjid pun juga dia melihat tidak ada masalah dengan pengurus masjid. Beberapa masjid diurus oleh orang-orang yang memang tidak mau berhenti jadi pengurus masjid. Saya beberapa masjid saya datang itu. Mengadu masyarakat itu. Ustadz ini pengurus ini sudah lama sekali. Kami kudeta aja Pak Ustadz. Saya bilang, kalian kalau mau kudeta, kudeta aja jangan lapor ke saya. Mereka ini seolah-olah mau menjadikan kita sebagai dalih. Nanti dia lakukan kudeta menurut arahan Ustadz Somat. Kalau mau buat-buat aja jangan lapor-lapor ke kita. Kalau mau undang kita pas pelantikan kan gitu. Dulu Pak, waktu saya ke majid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah ke sini lagi Pak Ustadz. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus, dari mulai ketua, sekretaris bendahara sampai ke bawah, lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat jumat. Tapi tak pernah datang ke masjid. Padahal namanya pengurus masjid. Nah ini jadi sebenarnya yang dilakukan munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama, yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah. Masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk, waktu sholat subuh mampir ke masjid, terdengar suara azan masjid, masjid itu bergembok subuh. Saya bilang kenapa tak ditulis aja di situ? Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid, kalau sampai saat itu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzats alaihimushayatin. Satu kampung itu kesetanan. Satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan, di samping masjid. Saya selalu menyarankan, bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustaz insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya, tanah pemda, pembebasan, bla bla dan seterusnya. Saya bilang masjid saja, iya, terus yang sholat, biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan, insya Allah tak akan sepi, karena banyak orang lalu-lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Quran. Sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, da'i tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena Ustadz-Ustadz yang mengajar, bisa ngasih kultum sore Jum'an untuk ibu-ibu yang wirid yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan. Filosofinya, lembaga kecil-kecil banyak lebih baik daripada lembaga besar satu. Satu besar, rusak satu, rusak semua. Jadi kalau ada satu lembaga besar, santrinya 50 ribu, terjadi kekeliruan sekali, satu saja. Entah guru salah jewer, habis kena jewer meninggal. Itu rusak satu pondok itu. Apalagi memang sekarang, seperti ada pembusukan pondok. Padahal pondok itu sudah bagus, 99,9 pondok itu sudah bagus. Tidak ada lembaga di dunia ini yang lebih bisa menyelamatkan anak kita daripada pondok. Carilah lembaga dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea, yang bisa mendidik anak orang dari mulai bangun pagi untuk sholat tajud, sampai tidur jam 10 malam. Tidak ada di dunia ini, kecuali pondok. Tapi itu dirusak, dengan isu-isu kekerasan, pelecehan seksual. Padahal sebetulnya yang terjadi itu sangat minim, kecil sekali. Tapi ada usaha pengusakan, beritanya itu sengaja diangkat, supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pondok. Kalau sudah anak tidak masuk pondok, habis, tamat, riwayat. Untuk zaman sekarang ini, tidak ada tawar-menawar yang bisa menyelamatkan anak-anak kita itu tinggal satu lagi, pondok. Di luar itu saya tidak yakin. Jadi kalau ada orang mengejek, mengolok pondok, untuk apa dimasukkan ke pesantren, siapa yang sanggup mengawal anak kita di rumah? Main handphone, gadget, slot, dan lain sebagainya. Kawan saya, sahabat saya, guru di salah satu sekolah. Dia ada kan razia handphone. Tangkeplah handphone anak-anak ini, diperiksa. Ini panggil ibu-ibu bapaknya. Kebetulan yang satu ini, ibunya dipanggil. Sahabat saya, alumni al-Azhar. Kata kawan saya, ini anak ibu ini sudah luar biasa ini. Kami cek handphonenya. Tolong awasi baik-baik. Kami di sekolah hanya bisa mengawasi dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi di rumah ibu. Kata ibu itu, mohon maaf pak, itu bukan handphone dia, handphone bapaknya. Ini ternyata bapaknya lebih kacau lagi dari anaknya. Dibawanya handphone bapaknya itu ke sekolah, tertangkap sama guru. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau bapaknya saja begitu. Jadi yang bisa menyelamatkan ini, tinggal lagi lembaga pendidikan yang berdekatan dengan masjid, yaitu kondok. Kalaupun dia tidak model boarding, full day, karena lagi tren sekarang di pusat-pusat kota, berangkat pagi, titipkan anak, sore pulang dari kantor, ambil balik. Itu pun juga mesti pendidikan Islam. Kalau segmen ini tidak diisi oleh umat Islam, akan diambil orang lain. Ketika diambil orang lain, baru kita ribut. Kenapa anak sekolah di sini? Kenapa begini? Ini akidahnya apa? Orang selalu mengambil, kami ambil disiplinnya, kami ambil on timenya, kami ambil bahasa Inggrisnya, kami ambil karena ini pernah dapat Nobel menang fisikanya. Padahal sebenarnya, di balik itu semua adalah pengerusakan akidah, pluralisme, sekularisme, semua agama benar. Sehingga anak-anak yang tamat, tidak lagi mendapatkan kebenaran Tidak lagi mendapatkan itu. Kenapa? Karena dari awal sudah mendapatkan pendidikan-pendidikan yang mengatakan, ini semua hanyalah produk agama, ini hanyalah budaya, ini semua kebenaran yang sama. Nah, Al-Azhabillah. Jadi, itu semua berawal. Pondok itu berawal dari masjid. Karena ketika ulama, para kia itu pulang, mendirikan masjid, datanglah orang belajar, menitipkan anaknya, dengan sendirinya tumbuhlah asrama-asrama, disebut dengan pondok, karena memang anak itu sendiri membuat pondok itu kecil-kecil. Hanya saja sekarang dibangunkan asrama dengan bangunan beton permanen, tapi di beberapa tempat, masih ada orang yang membuat pondok. Begitu dia tamat, pondoknya nanti diwariskan ke santri yang baru. Ayahnya datang, membangunkan pondok untuk anaknya, satu pondok muat dua orang, nanti setelah tamat anaknya, pondok ini bisa dijual ke santri yang baru. Masih ada dipertahankan sampai hari ini, kemandirian. Tapi semuanya berawal dari masjid. Masjid yang diambil itu, padahal sholat itu lebih lama tegaknya, mestinya namanya makom, karena lebih lama tegak, kiam. Tapi yang diambil itu adalah masjid, dari sujudnya. Kenapa sujud yang diambil? Kenapa bukan berdiri? Padahal berdirinya lebih lama daripada sujudnya. Karena ketika orang membangun masjid, memakmurkan masjid, dia mestilah bersimpuh sujud, taat, patuh, takut kepada Allah SWT. Jadi kalau orang masjid, masih lagi menunjukkan egonya, dirinya, keakuannya, maka sesungguhnya dia sudah jauh daripada itu semua. Saya, para habaib, para asatis kita, bisa duduk bersama, saling melengkapi kekurangan. Saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya baca. Tapi banyak sekali hal-hal yang belum saya tahu, itu dijelaskan. Itulah indahnya duduk bersama. Duduk bersama itu terasa lapang, duduk bersama itu terasa lebih menghangatkan. Kenapa? Karena kita sedang berbagi, apa yang pernah kita tahu, kita dengar dari guru-guru kita semua. Jadi saya sangat senang sekali berada di Masjid Kapal Munzalan, karena kita tidak sendirian. Kita kumpul keluarga, semua sahabat kita, semua guru-guru kita. Ini pun juga mengembalikan tradisi lama, zaman-zaman silam. Zaman dulu, para ulama itu, kalau dia lihat muridnya itu sudah selesai belajar, apa kata Imam Malik bin Anas, meninggal 179, Wahai Muhammad bin Idris Assyafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku. Ini ada beberapa keping uang emas, pergilah, belajarlah. Tradisi itu yang sedang dihidupkan sekarang. Ustaz Luqman mengatakan kepada muridnya, belajarlah kepada Habib Fulan, belajarlah kepada Sheikh Fulan, belajarlah kepada Ustaz Doktor Fulan. dan tradisi itu sedang dikembalikan sekarang. Karena banyak orang sekarang mengajar tidak begitu. Akulah yang paling adib dari semuanya. Ada pun yang lain itu, itu hanya kulit-kulit kitabnya saja. Padahal dulu para ustaz, para ulama itu saling membesarkan, bukan saling mengkerdilkan. Foto sesuatu yang biasa, tapi foto ustaz itu luar biasa. Ketika murid-murid ustaz Doktor Amir Faisal melihat kita duduk bersama, murid-murid Habib Rifqi yang ada di Ambon melihat kita duduk bersama, murid-murid Habib Ja'far di Jogja melihat bersama, yang selama ini mungkin orang merasa, jangan-jangan di antara ustaz ini, di antara Habib ini, ketika melihat bersama, oh ternyata mereka satu majlis, ternyata mereka adalah orang-orang yang bersahabat, sesama murid itu. At-tanafus, persaingan, permusuhan, gesekan, kles menjadi hilang. Menjinakkan buaya sulit, tapi menjinakkan pawang-pawang buaya jauh lebih sulit. Sehingga dengan mendudukkan para asatis, para habaib, para ulama, itu efeknya luar biasa kepada umat. Dan itu di masjid, duduk di masjid, di masjid tidak ada lagi keeguan, keakuan, semuanya adalah Allah. Yang masuk ke dalam masjid itu, al-ardhu ardullah, wal-ibadu ibadullah, wa'anal masajid alilah, bumi yang diinjak, milik Allah, hamba yang ada di situ, hamba Allah, dan masjid adalah milik Allah. Makanya tidak pernah di dalam Islam itu, ada masjid milik suku. Masjid milik orang Minangkabau, yang Melayu dilarang masuk. Tidak ada. Tidak ada masjid pakai bahasa tertentu. Tidak ada. Mungkin walaupun waktu pengajiannya iya, tapi dalam sholatnya, semua memakai satu bahasa. Allahu Akbar. Tidak ada memakai. Tidak ada masjid milik partai. Masjid warnanya, tak usah disebut warna, nanti tersinggung. Tidak ada. Jadi kalau ada orang partai, mau buat masjid, ya buat aja. Tapi masjid itu tetap dengan, bentuknya dengan, dan masjid tidak menolak, yang namanya peradaban. Apapun peradaban yang bagus-bagus, dari luar Islam, masuk ke dalam masjid, selama dia tidak merusak ibadah. Ini bukan peradaban Islam. Ini mikrofon ini, akhir-akhir belakangan, masuk ke Masjidil Arab. Jadi ada buku Muzakirat, Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi. Kebetulan ketika, mikrofon masuk ke Masjidil Arab ini, saat Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, menjadi dosen, di, Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengajar 15 tahun di Makkah. Ketika itu, pemerintah Saudi Arabia, mengharamkan mikrofon masuk ke dalam masjid. Karena mikrofon ini, Bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalahatin fitnar. Karena tidak pernah dipakai. Masuk Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, kepada ulama yang mengharamkan mikrofon. Kebetulan dia sedang membaca Quran. Ditanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi. Antum yang mengharamkan mikrofon. Iya. Syekh yang sedang membaca Quran, dia pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, Wahaih Muqabbir As-Sya'rawi. Ini Muqabbir As-Sya'rawi. Ini memperbesar gambar. Sedang ini memperbesar suara. Yang memperbesar gambar halal. Kenapa yang memperbesar suara haram? Kan tugasnya memperbesar. Pakai logika akal. Jadi, segala peradaban luar yang tidak Islam, ketika masuk ke dalam masjid, boleh dipakai. Asik. Bukan buatan orang Islam. Memperbesar dingin. Kenapa salahnya? Jadi, kita peradaban Islam, masjid. Dulu di zaman Nabi tidak ada mihrab. Mihrab khusus tempat imam. Ini tak ada. Ini mihrab datang dari arsitek yang diundang oleh Abdul Malik bin Marwan dari Suriah. Dipakai. Karena bagus. Ada khusus tempat imam. Akhirnya muncullah mihrab. Karena bangunan asli Masjid Nabawi rata saja di depan. Tidak ada tempat mihrab. khusus imam. Begitu juga tidak ada pakai menara. Karena Bilal bin Rabah naik ke atas atap satah untuk memandangkan azan. Munculnya menara itu ketika mereka sampai ke Alexandria. Setelah naik. Sampan Bahtera melewati Laut Merah. Sampai ke pantai Iskandariah. Mereka melihat ada tempat api menyala. Yang kita menyebutnya sebagai mercusuar. Tempat api itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan manara. Nar tempat api di atas. Mereka melihat. Oh ini bagus ini. Apinya dibuang. Muazirnya naik ke atas. Sekarang muazirnya di bawah. Suaranya di atas. Jadi peradaban itu dibangun dengan melihat oh ini bagus. Bagus ternyata masuk. Masjid Nabawi yang asalnya itu rata saja. Tapi kemudian ketika Islam sampai ke Turki. Yang waktu itu disebut dengan Bizantium. Karena dia dipimpin oleh Raja Bizanti. Kerajaan Bizantium. Konstantinopel. Karena dipimpin oleh Raja Konstantin. Kelihatannya batu itu cantik disusun. Leter U. Naik ke atas. Batu tidak kayu melintang. Tapi batu-batu yang disusun melengkung ke atas. Tidak ada tiang kiri, tiang kanan. Melengkung ke atas. Menurut umat Islam ini bagus. Karena dengan batu yang melengkung ke atas. Tidak ada tiang di tengah. Dengan tidak ada tiang di tengah. Maka sob tidak putus. Akhirnya diambil. Arsitek itu diambil. Arsitektur tentang kubah-kubah itu diambil. Itu diambil dari peradaban luar Islam. Dan sekarang banyak sekali arsitektur masjid. Unik-unik itu. Jadi bagi orang yang beranggapan bahwa kubah adalah rukun masjid. Kalau tidak ada kubahnya berarti tidak sempurna masjid. Maka masjid kapal Munzalan bisa dipermasalahkan. Berarti ini syariat Nabi Nuh kata dia. Jadi kita mesti memahami bahwa bangunan itu apapun arsitekturnya. Selama dia baik. Selama masalahat. Karena Islam dia lebih pada substansi. Ada pun gambar arsitek-arsitek. Mesti berpikir bagaimana masjid yang layak. Sohlihun likul di zaman wa makan. Ada masjid yang mengadopsi Eropa. Karena ada musim dingin dan musim panas. Ada masjid yang memperlihatkan bagaimana local wisdom. Bagaimana budaya timur. Maka kita lihat sekarang. Cobalah tulis di Google itu. Sepuluh masjid dunia. Maka akan muncul arsitektur-arsitektur yang unik dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka menilai dari bangunan yang luar biasa. Masjid pada akhirnya adalah tempat orang untuk menyelesaikan masalah. Apalagi sekarang. Aneh manusia zaman, akhir zaman. Semakin canggih alat telekomunikasi. Orang semakin tidak berkomunikasi. Dulu, orang ketemu. Ketemu, bertatap muka, bermusyawara, kelihatan mimik wajahnya, kelihatan intonasi, kedengaran intonasi suaranya. Sekarang muncul masalah itu kenapa? Karena komunikasi kita hanya melalui grup WhatsApp. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Kenapa? Karena WhatsApp tidak bersuara. Kalaupun keluar suara, tak nampak wajahnya. Kalaupun nampak wajahnya, Tidak mewakili secara utuh. Sehingga banyak sekali orang yang kelihatannya garang mau berantam. Pas ketemu, akhirnya senyum ketawa-ketawa. Maka di mana orang bisa difasilitasi bertemu? Di masjid. Di masjid ya pasti ketemu. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya' ketemu, malam ikhtikab ketemu, acara hataman Quran ketemu. Jadi sering-sering. Kenapa kamu bisa punya masalah sama Sianu? Inilah Pak Ustadz komunikasi kami buntu. Makanya ngopi barang. Selalu ditawarkan komunikasinya ngopi barang. Padahal sebetulnya, Kalau di masjid ketemu, barang, jumpa, ngopi tak masalah. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari ngopi barang adalah bisa membuat aktivitas di masjid, bisa duduk bersama. Nah ini amat sangat baik. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah mengembalikan umat ini ke masjid. Pejabatnya kembali ke masjid, ulil amrinya kembali ke masjid, masyarakatnya ke masjid, anak mudanya ke masjid. Dan awal yang kita lakukan malam tadi, malam itu, Masya'Allah, Tabarakallah, mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa ke masjid, ditarik dulu ke stadion, ujung-ujungnya ditarik ke masjid. Jadi itu satu langkah, satu langkah, maju ke depan. Ada orang yang belum bisa ngaji, dia mesti nyanyi-nyanyi dulu, difasilitasi oleh Ayah Man, dibuat nyanyi-nyanyi dulu. Habis nyanyi-nyanyi, ujung-ujungnya ke masjid. Ada orang yang belum bisa kenal dengan Ustadz, belum bisa kenal dengan Habaib, dikenalkan dulu dengan yang semi-semi Ustadz. Udah agak-agak nyaris Ustadz. Jadi yang nyanyi-nyanyi tadi malam itu, itu udah hampir Ustadz. Hah? Ada? Hampir Ustadz. Rizal Armada. Jadi kalau di Jawa ada Kiai Haji, mereka ini Haka, hampir Kiai. Haka Rizal. Jadi kalau Kiai Haji Luqman, ada namanya Haka Rizal Armada. Mereka ini adalah orang yang memanggil umat untuk datang, nanti setelah mereka masuk ke dalam, barulah mereka diisi kajian. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Mereka pukul gending, mereka pukul gamelan. Orang mendengar dari luar. Tidak ada, oh ini bagus ini. Masuk ke dalam. Akhirnya setelah masuk ke dalam, barulah diajarkan sekaten, syahadatain. Jadi masuknya itu bukan dengan pedang tergunus. Siapa yang tidak lahilallah, pancung kepalanya. Kalau begitu mereka dulu masuk, tidak bersyahadat kita sekarang. Masuknya bersyahadat itu melalui kebudayaan, melalui pesan-pesan yang lembut. Akhirnya nenek moyang kita menerima Islam. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dulu, kita teruskan dan diteruskan oleh anak cucu kita, murid-murid kita, santri-santri kita. Kita saling melengkapi, sehingga terjalinlah kumpul keluarga. Pada akhirnya kita menjadi keluarga besar. Dan rumah besar kita adalah masjid. Dan mengembalikan umat ini kepada masjid. Dan nanti puncaknya, sebagaimana mereka dulu jaya, Bani Khulafak Rashidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, maka kita pun juga nanti akan mengembalikan kejayaan itu. Walaupun kita tidak sempat menikmatinya. Kalau kita menanam pohon kurma sekarang, mati kita. Kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Kita tak sempat menikmati manisnya. Tapi insyaAllah, anak cucu kita, generasi santri masa depan, menikmati, kita dapat amal jariahnya insyaAllah. Apa yang kita lakukan hari ini, itu belum tentu kita nikmati hasilnya. Ini perjuangan panjang. Banyak orang sekarang mau semuanya instan. Orang mau semuanya cepat-cepat berhasil. Padahal mie instan pun ternyata direbus juga. Jadi tidak ada yang instan dalam hidupnya. Semuanya berproses. Dan kita insyaAllah masih percaya pada proses itu. Meletakkan batu pertama, membangun masjid, menyiapkan imamnya, menyiapkan para penghapal Qur'annya, maka insyaAllah, apa yang kita lakukan ini, diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itulah kajian subuh ini. Apa yang saya sampaikan, yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari Allah yang daif. Mohon maaf kepada para habaib, para asatis, para ustaz, atas segala kekhilafan. Aku lukau lihada astagfirullahaladzim wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyadu wa la ilaha illa, anta astagfirullahaladzim wa atubu lai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.